Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kabar terbaru datang dari Persebaya Surabaya Tapi sebelum lanjut, nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih Pemain baru yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua ada Alphan Suhaib Sebelumnya Alphan Suhaib bermain untuk Persebaya Surabaya U20 Selanjutnya pemain baru yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua ada nama Chandrawas Gito Sebelumnya Chandrawas Gito bermain untuk klub Solud United Selanjutnya pemain baru yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua ada nama Mikkel Tata Yang sebelumnya bermain untuk klub Ahrema FC Selanjutnya pemain baru yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua ada nama Paolo Henrikui Yang saat ini bermain di klub Adi Metapan Di Liga El Sapado Selanjutnya pemain baru yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua ada nama Jan Victor Yang sebelumnya bermain untuk klub Kelantan United Di Liga Malaysia Selanjutnya pemain baru yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua ada nama Roy Ipansa Yang sebelumnya bermain untuk Persebaya Surabaya U17 Selanjutnya pemain baru yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua ada nama Oscar Aribas Yang saat ini bermain untuk klub Johor Darul Tajim Itulah daftar pemain baru Persebaya Surabaya Untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 Pada putaran kedua Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih